Describe rooms and furniture in your home. Kita belajar tentang ruangan. Kembali lagi pelajaran pelatih. Ruangan dan furniture. Perabotan. Perabotan yang ada di rumah kita. In our home. And then yang ketiga, the third one. Ask for and give direction. Memberi dan menerima petunjuk. Petunjuk arah. Dan yang terakhir, write a description of your neighborhood. Jadi menulis tentang lingkungan di sekitar kita. Jadi neighborhood itu warga. RT. RT, ketetanggaan. Neighborhood artinya ketetanggaan. Jadi nanti kalian, ini bagian terakhirnya adalah menulis karakter atau ciri-ciri lingkungan kalian. Lingkungan kita. Oke, kita langsung ke bagian pembukanya. Bagian pembukanya, unified places, getting started. Oke, talk about the picture. Sekarang coba kalian lihat buku kalian itu ada gambar. Ini gambarnya, gambar rumah. There is a house. Yang dibuat, it is made. Dibuat, it is made on the beach. Di pantai. On the top of a stone. Di atas sebuah batu. Jadi dia membuat rumah di atas batu. The home, the house, the house is made on the top of a rock. Ini is a stone. Terus lingkungan apa lagi yang bisa diceritakan. Terus ada apa ini ya. Ada, there is a bag. Terus ada pantainya. There is a beach. And then water. Terus ada tanaman, plantation. And so on. Dan selanjutnya. Terus, oke. Kita coba. Coba ya. Ketika kalian melihat gambar ini. When you see this picture. Peng, apa yang keluar di, in your mind. Apa yang ada di benak kita masing-masing. All right. Ya, coba kita jelajahi ini. Explore this. This question. What does it mean, ya? Okay. Talk about the picture. Talk about the picture. Which idea do you think are true? Okay. Yang mana menurut kalian dari, There are five statements. Ada lima kalimat. Atu, dua, tiga, empat, lima. Dari mana, yang mana, which idea. Atau mana kalimat ini yang ada di pikiran kalian. Dan yang menurut kalian benar. Okay. Number one. Ini sesuai gambar ya. Sesuai gambar. Bukan apa. Misalnya pantai. orang sana gitu kan itu ya not bad oke number one family lives there yang pertama itu adalah sebuah keluarga tinggal disana simpan dulu ya simpan dulu jawaban anda tandain dulu di bukunya kalian tandain di buku kalian yang kedua people go here pergi kesini untuk kelimpuran yang akhir pekan yang sunyi yang tening terus yang ketiga wild animal live inside hewan buas tinggal di dalam rumah yang keempat number four you can stay here on holiday kalian bisa tinggal disini selama liburan dan yang terakhir number five people use it when it rains a lot and the river is hot sungainya tinggi ada sungai di sini do you see any river oke kita mulai dari nomor satu ya true or false betul atau salah sebuah keluarga suatu keluarga tinggal disini in this house ada orang tinggal disini ada orang tinggal disini ada orang tinggal disini gak ya saya pesarin gambarnya false karena banyak orang oke false ini hanya dikunci ya false ya mungkin benar ada yang tentu ada pemiliknya there is the owner there is the owner of the house but probably they don't live there mereka gak tinggal disitu ya maybe it is just a place ketika mereka ke sana mereka ada tempat ya oke nomor dua berarti false ya nomor satu nomor dua people go here for a quiet weekend orang-orang orang ramai ya orang-orang ramai datang disini untuk akhir pekan yang sunyi kalau ke pantai ya bising lah ribu-ribu gak ada ya gimana kalau people ya kalau people jawabannya salah ya tapi kalau misalnya ini ya kalau people jawabannya salah true ini this is all but kalau if a family jadi kalau jawabannya misalnya atau statementnya is people go here for a quiet weekend jadi kalau sorry a family go here for a quiet weekend gimana yang satu keluarga datang kesini buat liburan yang sunyi ini betul tapi kalau people berarti banyak memukul tempatnya aja gak bagus tempatnya gak bagus cuman ada yang seperti ini pantainya itu banyak batu-batunya ya there are a lot of rocks on the beach next nomor three jadi nomor one false nomor two false oke nomor three wild animal lives inside sorry wild animals live inside hewan buas tinggal di dalamnya ada hewan ada false mungkin lah hewan buas oke next masih false juga nomor four you can stay here on only day nah kalian bisa tinggal disini liburan ada yang mau tinggal disini liburan ada yang mau tinggal disini liburan nanti kena tsunami mungkin kalau sekedar to sit to sit a kid to take a rest you can do it kalau mau tinggal disini you trouble yourself repotin diri sendiri oke nomor lima people use it when it rains a lot and the river is high malah gak nyambuk tanyanya orang-orang menggunakannya menggunakan tempat ini ketika hujan deras that the river is high sungai airnya tinggi apa hubungannya dengan sungai ya ada hubungan dengan sungai because the position is on the beach ya seluruh jawabannya false ya seluruh jawabannya kalau menurut set bagaimana false ya nah sekarang bagian kedua the second part kalian bayangkan ya imagine you go into the house coba bayangkan kalian masuk ke rumah ini ya di bagian bawahnya apa ini saya cek bagian bawahnya di bagian bawah kayaknya gudang ya it's like gudang terus ini juga ditutup oh ini ini tangga ini tangga buat naik ya this is the stairs sorry this is the ladder to get into the house jadi ini tangganya kalau when the owner balik ya ke rumahnya ini tangganya dinaikin ya kalau mereka mau masuk nanti diturunin lagi ke sini ya oke kita langsung ke pertanyaannya wow how many rooms are there kalian ada berapa ruangan di rumah ini eh one or two kalau ruangan ada tiga ya ini yang pertama ruangannya ruang tamu ya living room terus ini bedroom barang kalian maybe this is bedroom or kitchen ada kitchen ya there is a kitchen inside bedroom and the kitchen nah bawah ini ini terasa this is storage ya gudang storage untuk menyimpan barang-barangnya oke and then what three things you can see coba what three things you can see ada berat coba sebutkan tiga benda yang bisa kamu lihat disitu apa yang bisa lihat di rumah ini what can you see banyak ya this is a bag this is a bag ini leather ini apa ini i don't know you cannot see it clearly and the last yang bisa dilihat itu beach banyak ya what three things can you see banyak budang delas segala macam ada leather ini leather another leather tangga this is a stairs these are stairs leather which can you see ada korsi ada meja bisa kalian lihat can you see a chair or table gak ada ya kalian bisa kalian lihat you cannot see anything alright selanjutkan you go on there are three rooms there are three rooms yang C gak usah kita jawab sama-sama aja ini kan intense nah pertanyaan kita jawab sama-sama do you think nomor satu sebelum kita jawab ini before we answer this question kita pertanyakan dulu ini tempat ini bagus atau enggak do you think it is a good place is it a good place for a whole apakah ini sebuah tempat yang nyaman yang baik untuk sebuah rumah this is a good place yes maybe no ini kalau untuk home untuk sebuah rumah ini gak layak ya it's not common not comfortable gak nyaman tidak layak ya so why is this a good place for home why is this a good place for home no it's not a good place for home it's a bed why is this good for a place kalau mau bagus if we want this house to be good for a house for a home harus dibenerin ya we need to renovate the house to make it good we need to renovate the house to make it good nah kalau yang kedua kalau bagus rumahnya bagus ya bagus enak lah di pantai next number two why is it a bad place kenapa ini tempat yang jelek ya kenapa kenapa ini tempat yang bagus saya kasih ini kenapa gak bagus sempit ya aku robo ya ada air airnya aja gak ada air air minum gak ada there are no water there isn't any water to drink terus electricity nya ada nih ya elektriknya ada oke jendelanya gak memadai the windows are terus dindingnya juga terus naik rumahnya juga ya the ladder kotor ya this is dirty the house is dirty ya so it's not good it's not a good house to live in bukan merupakan rumah yang bagus jadi nomor tiga jadi apa sebenarnya rumah yang bagus what is a good home coba rumah yang bagus itu yang seperti apa sih ya saya bisa jawab kenapa rumah yang bagus idenya ini ya rumah yang bagus itu adalah ini ide here are the ideas of good house a good home apa bedanya home dengan home ada yang tahu gak home itu kayak pulang house itu rumahnya yang lain ide yang lain home dengan house oke ya kalau house itu dia ini benda yang kalau kalian bisa lihat fisiknya ya kita bisa lihat bentuknya ya namanya house ya ini kan ini house this is a house beda kalau home home itu dia ada the touch of a feeling the touch of feeling ada rasa di situ there is a chemistry chemistry in the house itu baru namanya home kalian tahu chemistry chemistry itu adanya artinya ada kimia nya ya kimia itu artinya kalian merasakan sesuatu if you live there ya oke jadi apa ya gampangnya home is you feel good ya kalian nyaman comfortable don't want to go tidak tangan kemana-mana lagi kalau udah di rumah when you are in the house you feel comfortable ya pokoknya enak jadi a house gambarnya fisiknya ya benda a home is a feel ya feelingnya tapi kadang-kadang home juga boleh jadi house tapi house belum tentu jadi home ya when a house jadi ketika sebuah rumah kalau kalian gak nyaman di dalamnya kayak penjara kayak gimana panas pengen keluar gak nyaman jadi this is not your home ya tapi walaupun rumah itu penjara it is a jail kalian nyaman di dalamnya that's your home itu bedanya ya jadi home itu lebih ke feeling perasa perasa ya jadi kalau kalian nyaman di dalamnya berarti that's your home tapi kita boleh mengatakan say this is my home this is my house tapi kalau ada meaning artinya berbeda ya kalau rumah house fisiknya kalau home berasal ya misalnya 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 kalian yang punya mobil kalau kalian nyaman di mobil daripada di rumah nanti the car is your home nanti mobil itulah rumah kalian karena kalian nyaman di dalamnya kalau rumah sebagus apapun sebagus apapun rumah kalian when you don't feel at home kalau kalian gak merasa di rumah bukan rumah namanya it is only a house itu cuma sebuah fisiknya aja rumah tapi kalian tidak nyaman di dalam oke next pertanyaan yang kedua eh sorry pertanyaan statement yang pertama the first statement is rumah yang bagus idenya adalah it is a quiet place ya it's in a quiet place itu satu tempat yang bukan sunyi ya bukan kayak kuburan gitu bukan artinya damai lah diam jadi gak berisik ya ini beda nanti kalian terjemahkan pula ini it is in a quiet place kuburan diam mau kalian tinggal di kuburan ya kan terus yang kedua ini sini it is expensive ada do you agree class do you jadi rumah itu jadi rumah itu a home harus mahal do you agree kalian setuju rumah itu harus mahal i don't know maybe yes maybe no jadi rumah itu gak harus mahal home is not always expensive home doesn't mean it is always expensive jadi rumah itu tidak selalu berarti mahal yang mahal itu nyaman walaupun rumah renta sederhana it's simple but you are happy that this is your home ini yang ini expensive ini jawabannya 50-50 kalau kalian kalau mau mahal kalian nyaman ya oke tapi mahal kalau gak nyaman udah nah ini yang saya bilangin tadi the first time yang pertama saya bilang di awal tadi town and the city beda jadi kalau city city itu cenderung kotanya ramai the town is very crowded nah town dia sunyi kayak alam pedesaan nah terus berada the center of town di tengah-tengah perkotaan di tengah-tengah tempatnya ini boleh oke lah oke ya oke bagaimana kalau jawabannya it is in the center of city di tengah-tengah kota di tengah-tengah kota gimana kalian pilih di kota atau di kota maksud saya itu bukan kotanya ya suasananya kalian mau yang yang apa yang namanya yang ribut yang crowded yang ramai atau yang sunyi yang sepi yang mana town of city berikut ini ya sunyi boleh ya pilihan masing-masing ya kalau sir sih I choose city kalau di Batam masih penting kotanya ya kalian kalau tinggal di komplek kan gak terlalu rame ya tapi kalau kalian tinggal di daerah pertokoan ya rame ya bising hari-hari bising tergantung pemilihan kotanya pemilihan rumahnya dimana di komplek oke the compound oke what when you choose di daerah pertokoan daerah pasar daerah apa ya ya daerah shopping ya shopping mall ramai mau-mau kalian yang melihat kebising hari-hari terus yang ke empat it's got loss of room rumah rumahnya banyak kamarnya banyak ruangannya gimana setuju do you agree kalian kalau punya rumah mau rumahnya banyak ruangannya gak i don't agree jadi jawabannya adalah kalau jawabannya inap ruangannya cukup cukup itu artinya ada kamar mandi ada kamar tidur ada kamar tamu ada kamar mandi ada dapur ada garasi ada udang ada taman tempat bermain ada kebun kalau banyak ruangan nanti udah kayak hotel pula ya oke oke ini mungkin tidak oke terus it's got a garden oke ini saya setuju ya jadi rumah itu memang bagusnya ada kebunnya jadi dia hijau this is terus it is modern modern ini canggih udah canggih ya canggih itu artinya ada kalau masuk rumah pakai sidik jari ada yang masuk pakai sidik jari modern ya kalau yang modern sekarang masuk rumah pakai sidik jari terus kalau nyalain lampu nyalain lampu tepuk tangan dua kali jalan lampunya mati lampu tiga kali yang modern rumahnya ya terus dilengkapi CCTV dimana-mana oke itu yang modern oke kalian kalau boleh modern boleh enggak penting aman jadi kalau saya jawabannya it is safe bukan modern kalau modern berarti kalau udah banyak apa namanya security nya udah kayak gitu kan berarti gak aman rumah berarti banyak malingnya di luar tanah security nya pintu pagarnya kasih gombok terus pagarnya dikasih aliran listrik biar yang masuk mati baik oke kita lanjut ya oke pilihnya ini pilihnya di kita masing-masing in us you can choose what you want kalian mau tinggal dera yang sepi silahkan mau rumah yang mahal juga salah di tengah-tengah kota di tengah-tengah pemukiman di tengah-tengah pemukiman boleh di tengah-tengah kota juga boleh terus banyak ruang kamarnya juga boleh ada kebunnya ada segala macam cuma idenya dari sini oke halaman berikutnya kita akan membahas judulnya saja ya karena waktunya udah mau habis 6 menit lagi di tengah-tengah oke ini terkecilin judulnya dulu oke udah baca bahas judulnya aja ya di atas dia aja ya waktunya udah mau habis tinggal 2 menit oke dalam di unit ini kita belajar kembali lagi belajar ini ya yang terakhir waktu 27 ini ada tentang there is and there are ya jadi ini kalau diartikan there is and there are itu adalah digunakan kita gunakan untuk we used to talk about availability availability itu artinya ketersediaan ketersediaan sesuatu misalnya kalau disini kan budunya there are some nice restaurant ada beberapa restoran yang yang baik yang bagus terus yang kedua yang kita pelajari pada ini grammar-nya adalah there is and there are ya untuk vocabulary-nya adalah tempat-tempat di kota places in a city nama-nama tempat di sebuah kota bagian reading-nya ini harus kalian baca dulu kita baca dulu untuk menjawab pertanyaan ini we need to read this pertanyaannya where do you think this picture A and C are from gambar ini berasal dari mana harus choose from the country dari negara yang ada kota terus yang B bagian B bagian B adalah membaca jadi kita baca terus kita jawab jadi jawabannya A adalah bisa kita jawab setelah kita membaca and then number C read the text again and answer the question ini yang akan kita jawab setelah membaca setelah ini baca lagi ini yang kita jawab bagian terakhir bagian di 5A ini adalah talk about the question would you like to visit them sometime maukah kalian ke kota ini and then would you like to live there atau kalian mau tinggal di sini ya oke waktunya kurang 2 menit bagian 5 ini kita akan bahas hari Kamis ya ya hari Kamis bentar siapa oh kalian masuk semua nih dia apa yang terakhir masuk eh kurang satu siapa yang gak masuk oh Cinta sama Jeffrey sakit adit dimana nih adit adit dia tadi visit dia ini ada adit adit ada oh itu Cinta ya Cinta ke sekalian Cinta sama Jeffrey Cinta dengan tunggu-tunggu tadi ada izin Cinta dengan Cinta izin Takip terbuka izin Cinta jadi 18 orang oke thank you very much I'll see you again Thursday ya Kamis thank you bye bye thank you sir out to donk apologize Terima kasih telah menonton!